Cara investasi di kondisi market yang gak pasti ala barbel strategi. Barbel strategi ini adalah strategi yang terinspirasi dari barbel yang punya beban di kedua ujungnya. Kuncinya tuh diversifikasi alias alokasiin investasi di dua jenis aset yang beda. Aset beresiko rendah yang nilainya cenderung stabil dan aset beresiko tinggi yang berpotensi sangat menguntungkan. Dengan begitu, resiko kerugiannya bisa dikurangi dan peluang pertumbuhan portfolio tetap ada. Contoh aset low risk seperti cash, deposito, dan obligasi pemerintah. Selain bisa digunakan sebagai dana darurat, jenis aset ini bertugas menjaga portfolio dari kerugian besar saat kondisi financial market lagi turun. Sedangkan contoh alokasi aset high risk tuh saham atau cryptocurrency. Tujuannya untuk mengambil peluang saat market sedang bagus buat dapetin penghasilan tambahan. Barbel strategi ini sifatnya fleksibel ya, alias persentase alokasinya bisa berubah sesuai dengan keadaan pasar, tujuan keuangan, dan level pengetahuan kita. Misalnya buat pemula bisa start dari alokasi 90% di low risk aset dan 10% di high risk aset. Kalau kamu kondisinya masih sangat produktif, punya tujuan keuangan jangka panjang, dan kondisi market lagi mendukung, kamu bisa menaikkan porsi aset high risk ini. Tentunya dibarangi dengan evaluasi berkala ya.